Halo sahabat pencinta tanaman, jumpa lagi dengan Danny Garden. Sahabat bagaimana kabarnya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Sahabat masih dalam suasana lebaran, Danny Garden mengucapkan minal aijin, minal faijin, mohon maaf lahir dan batin. Sahabat, kali ini Danny Garden mau sharing lagi kepada sahabat pencinta tanaman anggrek, yaitu tentang bagaimana menempelkan anggrek di papan pakis atau di turus, cara dari Ibu Yuni dari anggrek Masjid Jakarta. Caranya seperti apa? Ayo kita lihat, kita belajar dari Ibu Yuni. Jangan ditempel di belakang, karena nanti kegocet. Biar kegocet. Nah, bisanya ke samping atau ke depan. Dan ke depan, itu nanti kita harus narik ke sana, biar dia roseng ke kerennya. Paling aman itu dia posisinya gini. Jadi dia posisinya di samping, jadi perbukaannya di sini ya. Seandainya ini pakisnya, jalan dengan nempernya gini. Terus ini ditiket Raffia, Boy. Jangan ditiket tali lagi. Kenapa gak hijau? Oh, gak isau. Nanti dia, ini kan sudah ada media. Ini nanti gak jenengan rapet, ya ditiket tali hijau, itu memang tampilannya bagus. Tapi dia, supaya media cepat kering, nanti terlalu lama. Belum lagi dia disiram lagi, besoknya lagi gitu loh. Oh, jadi maksudnya, justru media itu lebih cepat kering, lebih bagus? Iya. Apalagi kalau orangnya, tipenya itu dia seneng ngiram. Kalau seneng ngiram, mendingan ini dihabisin. Ini dihabisin, terus jenengan ikat tali hijau, itu lebih aman. Jadi kalau itu yang dihabisin, media pakisnya ini, diikat tali, ini apa ini? Ini anumos. Jadi kalau media. Kalau mosnya dihabisin, boleh diikat tali hijau? Boleh. Jadi dia kan ada persediaan cadangan air di tali hijau itu. Tapi kalau cadangan ini, ini nyerep air, tali hijau nyerep air. Nanti dia disiram tiap hari, mesti besok. Jadi modulnya gitu. Nek aku, karena untuk sayap, nek pakai tali hijau ini tak potong semua. Tapi mesti stress. Dopingnya B1. Nah, terus dia nanti aku nempelinya yang tak ikat, nanti yang sini, yang batang. Nanti akarnya jalan sini. Nah, hanya pakai rafia juga? Rafia. Karena rafia kan, rafia disigari. Karena rafia usiannya 3 bulan, dia mesti merepel. Ini sudah jalan. Oh, gitu. 3 bulan itu udah akarnya udah nempel? Akarnya udah nempel. D1-nya seminggu berapa kali, Bu? Kalau masa dia baru tempel, ya setiap hari. Tapi dosis pendek, dosis kecil. Jadi dosis 1 cc itu nanti dilarutkan di 3 atau 4 liter. Oh, dikit banget ya. Kalau nggak pakai B1. Kalau nggak pakai B1 itu untuk 1 tablet, itu 3 liter air. Oh, 3 liter air 1 tablet. Karena dia di setiap hari dikasih makan. Oh, iya, iya. Kalau seminggu sekali, ya 1 tablet, 1. Cair kan cair mahal. Iya. Cair kan 30-an. Kalau tablet kan mau, kan? Di apotek ya, obat manusia. Oh, yang bisa jadi manusia. Iya. Sekarang, aku obat bekas, mahal. Oh, gitu. Iya, nggak pakai. Oh, nggak? Ya, harus. Ya, kelihatannya memang jelek. Iya, nggak bagus ya. Mungkin yang opsi kedua tadi, jadi yang pasnya dihapisi. Pasnya dihilangin, terus pakai. Itu gelibetnya berapa, berapa, berapa? Tiga, biasanya. Tiga, cukup. Ya, tergantung orangnya kepinginnya keputut rakyat atau nggak. Ini pinginnya keputut rakyat. Ya, dua, benar-benar memulternya masuk otak. Bisa banyak. Bisa banyak. Karena paling hijau itu sebagian. Ini sahabat, ini adalah salah satu contoh yang aku buat. Tapi belum lama ya. Ini pakai tali rafia. Ini medianya. Aku kurangin ya. Terus tanpa diikat di bawahnya, biar nanti dia tumbuh akar sendiri. Tapi udah mulai tumbuh akar ini, sahabat. Kalau bisa lihat nih. Ini akarnya sudah mulai ada. Yang muda nih. Akar baru ini juga. Ya, ini juga. Sahabat, ini salah satu contoh yang udah aku praktekan ya. Hasilnya seperti ini. Ini adalah pakis ya. Kemudian ini aku tempel. Akarnya sudah menjalar. Sudah jadi ya. Ya, hasilnya seperti ini. Cantik sekali ya. Ini bunganya ada tiga. Satu, dua, ini masih sepat. Ada tiga. Ini salah satu contoh ya. Kalau kita nanti akan jadi seperti ini. Kalau kita gantung. Selamat menikmati. Tadi sharing dari Ibu Yumi ya. Bagaimana cara menempelkan anggrek pada turus atau papan pakis ya. Semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa like dan subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, Dhani Garden secapkan. Terima kasih. Tapi tetap aku tunggu komennya. Sampai jumpa lagi dengan Dhani Garden. Terima kasih.